Intro Tiga pelaku penjabretan terhadap nasabah bank diamankan tim susat reskrim Polres Cirebon Kota bersama Dirkerimung Polda Jawa Barat pada Jumat siang. Pelaku yang melarikan diri ke Surabaya usai menjamret tas berisi uang senilai 81 juta rupiah, bahkan harus dihadiahi timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap. Dari tangan pelaku, petugas juga mengamankan dua unit motor dan sejumlah handphone. R, SN, dan AD harus berjalan tertatih usai dicokok tim khusus Satres Krim Polres Cirebon Kota dan Dirkerimung Polda Jabar pada Jumat siang. Ketiga pelaku penjurian dengan kekerasan ini terpaksa dihadiahi timah panas lantaran berusaha kabur dan membahayakan petugas saat akan dilakukan penangkapan. Ketiganya diringkus di Surabaya, usai menjamret tas nasabah bank senilai 81 juta rupiah. Bersama para pelaku, petugas menyita dua unit sepeda motor yang dibeli dari uang hasil kejahatan. Sejumlah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi antar pelaku juga diamankan petugas dari masing-masing pelaku. Sedangkan dua unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi dibuang oleh para pelaku di Tegal, Jawa Tengah. Dalam menjalankan aksinya, ketiga pelaku memiliki peranan masing-masing mulai dari memantau orang yang mengambil uang di bank, memberikan informasi hingga eksekutor. Ketiganya menjamret korban yang menaruh uangnya di dalam tas di jalur sepi jalan lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Dengan kecepatan tangan residivis kabuhan ini berhasil menggondol tas korban dan langsung tancap gas ke arah Tegal dan Surabaya. Kurang lebih dua hari, sekitar tanggal 20, kemudian Satraskim Polat Jirban Kota dibantu dengan tim sus, ditraskim um, Kola Jabar, mendapatkan info tersangka berada di Surabaya. Kemudian pada tanggal 21, berarti kurang lebih tiga hari setelah terjadinya tidak bidana, tertangkap tiga pelaku, namun yang satu saat ini masih DPO. Sementara, satu orang pelaku lainnya yang kabur masih dalam pengejaran petugas. Untuk mempertahankan jawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman sembilan tahun penjara. Tugas kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar meminta pendampingan petugas saat mengambil uang dalam jumlah besar. Dari Majalingka Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.